selamat menikmati XL, AM3 apapun itu nah jangan coba-coba pakai bayu ataupun pakai smart friend yang belum terunlock oke, pakai wifi ini namanya seamless tether tether wifi atau kita lebih simple nya lagi adalah mobile wifi ini bisa bawa jadi disini saya menggunakan modem huawei yang sudah terunlock semua kartu ini saya belinya sudah lama sih sebenarnya nah disini kalau bisa lihat ini wifi yang connect 1 yaitu api saya sendiri baterai masih aman dan ini kalian bisa coba lihat yaitu bayu pakai masker ini nama wifi nya dan ini password nya dan 4G ya oke nah disclaimer dulu ingat ini adalah paket bayu yang saya coba saya pakai percobaan oke kenapa kenapa saya mencoba coba karena saya curiga apakah sekecang itu bayu di tiap-tiap daerah yang kalian tepati nah disini saya lokasinya adalah di bali yaitu bali bagian barat yaitu di singa raja oke singa raja kalau bisa kesini main ya bisa melihat dolpin secara langsung tapi menggunakan perahu oke 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 ini ingat jaringannya tergantung sinyalnya kuat dimana oke sini saya menggunakan bayu dengan jaringan 4G oh ini rasanya full ya 4 bar ya ya 4 bar mohon maaf ini agak sedikit kotor minggu nya minggu nya sudah lama sih sebenarnya saya punya wifi di rumah menggunakan bisnet tapi saya coba nih coba nih untuk pakai seminggu doang sih nih mencoba aja sih sebenarnya oke mencoba aja katanya sih bagus kada teman saya itu yaudah saya pakai dulu saya beli seharga 42 ribu sih 1,5 MPPS sih nah tapi 1,5 MPPS itu bukan kenceng bukan hal yang standar namun itu di tengah-tengah tergantung dari daerah kalian yang kalian tepatin sekarang itulah disclaimer dari saya opini dari saya oke nah jadi setelah saya sudah registrasi lewat HP saya sudah sukses dan saya sudah memasuki ranah modem wifi yang secara mobile saya langsung konekaan ini ke sini tanpa bantuan injeksi yaitu kan ada nano sim ada yang medium simnya ada yang yang ada yang kecil banget nah sini saya menggunakan yang biasa itu tingkat 2 tanpa perantara yang kartunya yaitu yang kartu kan ada 3 lapis yang besar ada yang medium ada yang kecil nah saya menggunakan yang kecil yang nano dan bisa oke sukses setelah saya menggunakan ini mencoba menggunakan yang isi cangkangnya dari dari kartunya atau dari dari kartunya yaitu kartu bayunya selesai kita coba menggunakan cangkang dari bayu tidak bisa tidak bisa masuk dia atau insert sim please restart jadi ini tidak tidak terdeksi oleh udham ini oke ingat ini adalah percobaan untuk seminggu doang oke dan ini rekomodasi dari teman saya yang ada di tempat oke lanjut nah setelah saya masuk itu mau dia masuk namun 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 itu tidak bisa dipakai untuk internet lah sia-sia dong bang beli seharga Rp4.000 tapi tidak bisa dipakai di modem wifi hanya bisa memakai di hp ini saya sendiri tenang saja saya akan memakai caranya kali ini oke stay tune dan kita akan move on to hp saya langsung atau layar hp saya langsung oke nah ini mohon maaf ya mejanya penuh dan hanya bisa di kasur oke gak apa-apalah mesti kan bisa kalian mendengarkan berita dari saya eh berita sih bukan berita apa namanya informasi akurat traktual dan valid oke sesuai dengan beberapa percobaan yang saya sudah tadi coba dan saya sampaikan ke sini biar kalian juga paham dan tidak panik untuk membuat sesuatu hal yang baru atau menjangkau sesuatu yang baru oke nah langsung saja move on bye bye oke kita sudah berada di layar hp saya sendiri nah di atas sana kalian bisa lihat kan ada senyawa wifi tapi tanda seru oke tanda seru artinya tidak bisa konek ke internet nah contohnya seperti ini retry retry ya gak mau deh sia-sia dong aku beli ya jangan pandai dulu pasti ada jalan juroma tenang tenang nah disini kalian cukup perlu download ini ai live persemahan dari huawei oke nah itu nama wifi saya namanya e55 777 cs strip 603 itu nama modem saya secara wireless secara wifi mobile oke saya klik dulu sudah connect oke nah ini penggunaan saya selama selama bapak ya saya lupa ini 173 67 gigabyte nah ini ini ingat kalian ingat ini tradisi oleh jaringan bayu pakai masker sisa baterai 75 ini update dari huawei mobile link oke device saya oke sudah masuk disini saya akan membagikan caranya ini kan masih tanah seru gak bisa lagi untuk internet nah no message ya oke kita klik show more nanti kalian bisa download di playstore namanya AI live di playstore ya kalau kalian punya beberapa modem wifi senara OS nah kalian klik advance setting eh sorry bukan itu kita klik APN apa itu APN access point network yang biasanya sih dipakai para para injektor untuk mengelabui beberapa provider yang sudah sudah mereka gunakan untuk masuk ke jaringan secara bebas maksudnya tidak tertekan tidak terkekan atau tidak terdekan dari provider yang mereka gunakan saat ini misalkan kalian pakai pakai nih pakai bayu bayu secara unlimited terus kalian tidak bisa menghubungkannya ke internet dan alias tidak bisa zonk otomatis kalian itu kan bingung panik bagaimana caranya ya tenaga ini kalian masuk ke APN management ini kan saya masih menggunakan APN bawaan dari bayu itu sendiri ingat bayu peranakan dari telekomsel ingat jangan selakap rah oke kalian bisa lihat ini saya terhubung dengan telekomsel volume base connected terhubung ya nah ini kalian cuma perlu saja membuat APN sendiri bebas kalian klik new name nya bebas apapun misalnya ini nama saya nih APN gak usah diisi musim gak usah password gak usah centang saja masih menyimpan dan tersimpan dan sudah terkoneksi nah itu sudah berubah ya dari gak bisa internet jadi bisa itu itu ya lambang duanya itu bisa ya ini contohnya retri sebentar sebentar oh oh iya mau mau ya mau tapi lebih baik sih kalian reset dulu ya sebentar sebentar connect show more advance report tunggu sebentar masih restart modemnya sabar dulu oke sudah masuk ke dalam jaringan oke mau tunggu sebentar sudah terhubung masih dalam keadaan login jadi disini kalian cuma perlu membuat apn baru oke wah ada kota pelajar 10GB tapi bayar kampret kan nah sudah login kita langsung ke youtube bisa deh coba ya kita kita stop dulu kita ubah ke paling tinggi 720 apakah bisa ternyata bisa guys bisa sementos nyamian bisa guys bisa oke perfectly running thank you jadi disini fix kesimpulannya sudah bisa ya oke pokoknya kalian harus turuti semua tutorial dari saya dan sampai jumpa di lain waktu dan the next video will be coming soon thank you for watching my video bye bye ala da pista